Assalamualaikum, hai mam, jumpa lagi di Diary Siska Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Bahan 1 yaitu 100 gram beras ketan hitam yang telah direndam semalaman 1,4 sendok teh garam 115 gram gula pasir Dan 150 ml air Langkah pertama, siapkan panci lalu tuangkan beras ketan hitam Lalu kita tambahkan garam Kita tuangkan air Kita masak menggunakan api sedang hingga setengah matang Setelah ketannya setengah matang dan empuk Kita masukkan gula pasir Kita masak hingga airnya surut Setelah airnya surut seperti ini, bisa langsung kita angkat dan tunggu hingga dingin Bahan kedua yaitu 100 gram tepung beras 20 gram tepung tapioca 500 ml santan Pasta pandan secukupnya 15 gram gula pasir atau 1 sendok makan 1 sendok teh garam Kita siapkan teflon lalu kita tuangkan tepung beras Kita tuangkan juga tepung tapioca Lalu kita tambahkan gula, garam Kita aduk bahan keringnya terlebih dahulu Selanjutnya kita tuangkan santan secara bertahap sambil terus kita aduk Setelah adonannya tercampur rata, kemudian kita tambahkan pasta pandan secukupnya Kita aduk hingga warnanya tercampur Selanjutnya adonan ini kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk Adonannya sudah mulai mengental Ini tetap terus kita aduk agar tidak gosong di bagian bawahnya Setelah adonannya kalis seperti ini, bisa langsung kita angkat Kue ini akan kita bungkus menggunakan daun pisang Olesin minyak goreng tipis-tipis pada daun pisang Lalu letakkan adonan secukupnya Selanjutnya kita beri isian ketan hitam yang telah kita buat tadi Kita tutup adonan seperti ini Kita lipat daun pisang dari bagian sudut Lalu kita putar Agar rapi, sisa daun pisangnya kita gunting Kemudian ini kita bentuk Sisi kanan dan kirinya kita lipat ke belakang Seperti ini membungkusnya Kita bungkus lagi Olesi daun pisang dengan sedikit minyak goreng Lalu kita ambil adonan secukupnya Kita letakkan di atas daun pisang dan kita pipihkan Kita beri isian ketan yang telah kita buat tadi Lalu kita tutup Kita lipat daun pisang dari bagian sudut Lalu kita putar Sisa daun pisangnya kita gunting Kemudian kita tekan-tekan sambil kita rapihkan Sisi kanan dan kirinya kita lipat ke belakang Daun pisang yang kepanjangan kita rapihkan Seperti ini saja Setelah selesai kita bungkus Selanjutnya ini akan kita kukus Kita susun kuenya ke dalam kukusan Kita kukus selama kurang lebih 15 menit Setelah kurang lebih 15 menit Kuenya sudah matang Bisa langsung kita angkat Ini dia kue nagasari Isi ketan hitamnya sudah siap disajikan Rasanya sangat enak Manis, gurih dan legit Cara buatnya juga mudah Kue ini sangat cocok Untuk jadi cambilan di rumah Sebagai teman ngopi ataupun ngeteh Bisa juga untuk jadi ide jualan Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen Dan jangan lupa juga untuk subscribe Bagi yang belum subscribe Terima kasih sudah menonton video ini